Halo teman-teman semuanya gimana kabarnya nih semoga sehat selalu dan bahagia selamat datang di ruang gama bicara tentang vokal Oke kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh banyak teman-teman Nyanyi itu susah gak sih? Sebelum membahas mengenai pertanyaan tersebut Marilah kita kulik lebih dalam mengenai nyanyi itu apa sih? Bagaimana sih? Atau gimana? Nah oke langsung aja kita bahas nih ya Bernyanyi memiliki banyak sekali definisi yang bisa kita cari tahu di internet atau di jurnal atau melalui guru vokal secara langsung teman-teman Nah bernyanyi itu sendiri intinya adalah kegiatan mengolah suara atau menyampaikan pesan melalui irama Bebas sih kalian memaknai bernyanyi itu seperti apa Dari definisi ini kegiatan bernyanyi merupakan suatu kegiatan yang unik ya teman-teman Atau bercerita mengenai apa yang kita pikirkan kepada orang lain melalui nada-nada yang indah Kalau gitu semua orang bisa nyanyi dong seharusnya Seharusnya sih bisa sih teman-teman Asalkan kita ada niat loh ya Nah kan di dalam bermusik itu kan ada yang namanya bakat teman-teman Nah ini pertanyaan yang sering muncul juga teman-teman Kalian bisa renungin ya teman-teman Apakah pemusik atau misal vokalis itu hanya orang-orang dengan bakat tertentu Yang terlahir dengan bakat Ataukah bisa dibelajari Jawabannya seharusnya sih bisa dipelajari teman-teman Karena segala sesuatu itu seharusnya bisa dipelajari Tapi yang namanya bakat itu sangat membantu teman-teman Karena apa? Karena di dalam dunia ini di bumi ini ya yang kita ketahui di planet kita Itu ada banyak orang yang terlahir dengan bakat ya Bakat bermusik Dimana mereka dari lahir itu teman-teman Udah bisa apa ya Udah paham mengenai nada, ketukan, ritme dan lain sebagainya Sehingga dalam proses belajarnya Sangat mudah sekali menerima ilmu-ilmu atau mempraktekan kreasi atau inovasi yang baru teman-teman Nah bagi teman-teman yang misal dari awal masih bingung tentang membedakan nada Misal do sama re masih bingung bunyinya kayak gimana Atau perbedaannya kayak gimana itu Bisa teman-teman tetap bisa bernyanyi Karena yang namanya bernyanyi itu merupakan proses Proses belajar menyampaikan sesuatu melalui lagu Atau kegiatan yang fokusnya itu tentang mengolah suara Nah kita kembali lagi ke topik bakat Orang yang berbakat di dalam dunia musik ini Memiliki potensi yang sangat jauh lebih besar daripada orang-orang yang biasa Tapi jangan khawatir teman-teman Kita orang yang biasa aja misal yang dari awal emang perlu latihan terus Tetep bisa kok tetep bisa untuk mempelajari musik Karena kita dapat meraih sesuatu itu dengan berlatih 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 Dan juga mengevaluasi diri kita teman-teman Nah apa sih bedanya orang yang terlahir dengan bakat bermusik dan yang biasa-biasa aja Nah bedanya gini teman-teman Kalau misalnya orang yang terlahir dengan bakat bermusik itu Dari sononya itu dia pasti udah tau nih misal Teng 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 Dia pasti tau kalau bunyinya teng 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 gitu Nah kalau misalnya orang yang biasa saja dalam tanda kutip Masih belum belajar tentang musik Pasti teng 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 Atau teng 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 gitu Ada juga yang Itu aja ada yang masih salah-salah Nah itu perlu latihan khusus teman-teman Dimana kita harus melatih pendengaran kita dan juga insting kita Insting gak tuh Kita harus melatih insting kita supaya kita dapat pekah dengan lingkungan sekitarnya Nah bagi teman-teman yang baru belajar bernyanyi Jangan khawatir teman-teman Kita tetep bisa mempelajari musik kok Dengan perlakuan khusus Dimana perlakuan tersebut adalah latihan yang terus menerus Hiring yang terus menerus Ada tips beberapa nih buat teman-teman yang emang mau belajar bernyanyi Dan masih apa ya istilahnya itu buta nada Dimana kita harus sering-sering mendengarkan lagu atau hiring Mendengarkan notasi juga misal lagu apa kayak misal Nah kita juga diusahakan tiap hari itu mendengarkan not itu Terus seiring berjalannya waktu Kita pasti akan sadar hati kita itu pasti akan tau Not itu bunyinya seperti apa Nah setelah kita paham baru kita ke step berikutnya teman-teman Step berikutnya gimana sih Nah setelah kita udah paham mengenai bunyi-bunyian atau nada atau ketukan gitu Misal pam 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 gitu Kita udah paham semua Nah kita lanjut ke step memperbaiki kualitas bunyi yang kita hasilkan Teknis banget ya ini bahasanya ya Tapi gak apa-apa teman-teman Misal gini teman-teman Kita coba nyanyikan satu lagu Mungkin Rev aja atau mungkin Mbak Ed aja yang paling kita sukai nih Dari penyanyi atau orang lain gitu Atau lagu kita sendiri boleh deh bebas Nah oke coba kita nyanyikan lagu kesukaan kita Part yang paling kita sukai teman-teman Terus kita coba rekam suara kita Nah setelah kita rekam nih lagu yang kita nyanyikan barusan Coba kita dengerin lagi deh Ada yang namanya pici flat atau terlalu tinggi dikit Misal do Nadanya seharusnya do Nah kadang-kadang itu ya namanya manusia kan perlu apa ya perlu pembiasaan Ada yang do Ada yang notnya itu turun Ada yang do Ada yang naik-naik sendiri teman-teman Nah coba kalian nyanyi tanpa musik ya Capella nyanyi tanpa musik Note awal dan note akhirnya kalian perhatikan Apakah nada dasarnya itu tetap sama Biasanya itu nih kasusnya itu Ada yang note awalnya itu misal nada C ya Misal Nah di endingnya itu ternyata Masuknya nada B teman-teman Karena flat atau nadanya itu semakin lama semakin turun terus Gak sesuai dengan tempat notasinya Terlalu turun lah terlalu naik lah gitu teman-teman Nah itu cara belajarnya gimana Latihan terus menerus Nah intinya sih latihan teman-teman Karena nyanyi itu adalah skill Dimana skill itu dapat diasah dengan cara berlatih Ibaratnya pisau Ini banyak sekali masukan yang aku dapetin ya Kata-katanya seperti ini teman-teman Kita ibaratin ilmu kita adalah pisau nih ya Semakin kita asah pisau kita Maka semakin tajam pisau yang kita gunakan Ibaratnya gitu Nah kalau misalnya kamu udah berbakat Ya bersyukurlah kamu ya teman-teman Karena tinggal meneruskan dan memoles aja sih Selain bakat apalagi yang penting dalam bernyanyi Karakter atau timbre itu sangat penting sekali dalam bernyanyi Ada orang yang tekniknya tinggi banget Sampai oktavnya 5 oktav gitu Gila sih Atau nada rendahnya low banget Nada tingginya high banget Terus nyanyinya itu selalu mulus Gak pernah fales gitu Misalnya ada orang yang kayak gitu ya teman-teman Tapi tidak memiliki karakter Dalam artian Tidak memiliki karakter itu Gini teman-teman Di dunia ini kan sudah berjuta-juta orang Bermilyar-milyar orang nih Dari zaman dahulu kala sampai zaman sekarang Bermilyar-milyar itu kebanyakan kali ya Pokoknya udah banyak orang deh Intinya Nah itu kan pasti Dari sekian banyak orang itu Pasti ada orang yang suaranya mirip dengan kita Pasti sih itu teman-teman Nah Dalam bernyanyi Kasus itu bahaya banget sih teman-teman Kalau misalnya kita mau Solo vokalnya ya Atau bernyanyi secara band Kalau misalnya secara paduan suara sih Kita emang harus nyamain tone Tone warna suaranya Supaya Outputnya nanti Sama atau Sesuai dengan arahan konduktor gitu teman-teman Nah Kalau kita mau Nyanyi solo Atau nyanyi Nyanyi jadi vokalis band gitu teman-teman Nah Kita sangat butuh banget yang namanya Karakter Dalam industri atau dalam kompetisi pun Karakter merupakan hal Paling penting sih teman-teman Paling penting di dalam Industri maupun kompetisi Karena Semakin unik suara kita Maka Kita itu Apa ya Semakin Didengerin orang Atau dilirik orang lah istilahnya Misalnya Wow suaranya kok Berat-berat basah gini ya Misalnya Atau suaranya kok Cempreng banget gini ya Nah Atau suaranya kok Pungkul Pungkul itu bahasa Indonesia nya apa ya Suaranya kok Bulet banget ya Atau Suaranya kok Resonansinya Dapet banget ya Gitu bebas lah Selera masing-masing teman-teman Nah Gitu pasti orang akan tertarik dengan Ya dengan Pembawaan dan juga Suara kita Misal Seperti contoh nih ya Suaranya siapa Bang Judika Nah Suaranya Bang Judika kan Ngerok gitu ya Dengan Oktav-oktav Oktav cewek Dimana Nyanyinya itu selalu pake Nada-nada cewek Nah itu Kan banyak nih ya Penyanyi dengan oktav cewek Tapi Penyanyi dengan Rins gitu Dengan karakter kayak Bang Judika itu Dikit teman-teman Ya meskipun di Medan banyak Banyak tipe yang kayak gitu Tapi Bang Judika itu apa ya Udah memiliki karakter yang beda sih Teman-teman Yang mencampur Suara tingginya dengan Suara rock Jadi Lebih dapet sih Suara chest voice nya Atau suara Powerful nya Nah Cara membentuk karakter Gimana sih Gimana ya teman-teman Karena Balik lagi Karakter itu Timber itu merupakan Anugerah Tuhan ya Karena Kita lahir itu udah Membawa timber kita Masing-masing Kecuali yang cowok Yang cowok itu Di masa remajanya itu Suaranya masih Timber cewek sih Pas udah besar Ada yang masih tetep Stay Ada yang udah ganti Ke timber cowok Jadi mungkin Buat cowok Ngatasinnya Harus Tetep berlatih Misal kita mau Bikinnya tetep timber cewek Ya udah Latihannya ya Latihan timber-timber cewek terus Nah dan udah cewek Dan lain sebagainya Kalau misal kita emang Mau banting setir Ke timber cowok Yaudah kita Turunin Nadanya Jadi nada-nada cowok Gitu teman-teman Kita juga bisa untuk Memperoleh karakter Bukan memperoleh ya Istilahnya apa ya Mengaplikasikan Karakter dari penyanyi Yang kita suka pada Suara kita Misal gini teman-teman Kita dengerin Referensi musik kita Misal dengerin siapa kek Misal dengerin Bang Judika ya Buat teman-teman yang Referensi karakternya Bang Judika Nah itu kita dengerin teman-teman Misal Ambil nadanya Ambil note bawahnya Note tingginya itu Kayak gimana Nah terus bentukan suaranya itu Kayak gimana Misal Suaranya lebih nyaring kayak Atau lebih Lebih Cempreng Lebih Datar atau tetep Dari note bawah Sampai note atas itu Suaranya Bentukannya tetep kayak gitu Macem-macem sih teman-teman Itu Bisa kita pelajari kok Jadi Buat kalian yang Misal mau Cari karakter Atau bukan cari karakter ya Membentuk karakter Bisa banget untuk Mengadaptasikan Karakter-karakter Penyanyi referensi kalian Gitu sih Atau misal Kalian mau bikin Karakter yang baru Karakter yang unik Kalian tinggal Memperdalam Diri kalian Kalian bisa Dengerin terus Rekaman kalian Terus kalian Hayati Oh ini Masih mirip ini deh Terus Yaudah ganti Ini masih mirip ini Rubah cara bernyanyinya Terus Nah ini udah pas nih Meskipun ada mirip ininya Gak apa-apa deh Ini aja Yaudah tinggal kita Asah terus menerus Sehingga membentuk Karakter kita Asik kan ya Gitu sih teman-teman Jadi Yang namanya nyanyi Itu asik sih teman-teman Karena Kita bisa Mengekspresikan Apa yang kita inginkan Itu masih Teknis loh ya Belum lagi yang Emang tujuan utamanya itu Karya Asik karya gak tuh Tujuan utamanya itu Karya Misal Penciptaan lagu Itu Itu beda lagi sih ya Fokusnya itu Gak ke suara lagi sih Teman-teman Ada yang Musisi-musisi Seperti itu Misal Kita mau membuat karya yang Galau Atau karya yang Senang Bahagia Atau Karya Lagu yang Menceritakan tentang Kehidupan Persahabatan Keluarga Itu Apa ya Fokus utamanya bukan Tentang nyanyi lagi sih Ya nyanyi tetap Utama Cuman Yang lebih Diutamakan itu Karya Gitu teman-teman Jadi Kalian Fokusnya dimana Di nyanyinya Atau di karyanya Oke Gitu aja sih teman-teman Pembahasannya Jadi Semua orang bisa Bernyanyi Asalkan ada Niat loh ya Jadi Kalau kita niat Kita pasti bisa Bernyanyi Gitu teman-teman Tinggal kita asah Kita latih Teknik kita Chest voice Head voice Mixed voice Terus Karakternya kita bentuk Kita sering-sering Hearing Sering-sering Ngerekam lagu Terus kita dengerin Sehingga Mindset kita itu Udah kuat nih Misal Oh ini Fales Ini Pici Ini Nadanya Kelebihan nih Atau Nadanya Terlalu gimana Kayak Misal Oh ini kurang Vibra Atau head voice Kurang tebel Kurang sub Atau Apalagi ya Bebas sih teman-teman Banyak sekali Teknik-teknik Yang bisa kita Kulik Di Dunia Musik Dalam hal ini Vokal Oke Jadi menurut kalian Nyanyi itu Susah gak sih Itu dulu aja kali ya Teman-teman Konten kita kali ini Kita akan lanjut Di konten selanjutnya Selanjutnya Bahas apa ya teman-teman Oke Sampai jumpa Sampai jumpa